Apa yang bikin beda? Kamu yang ajak ke sini. Ini lebih asik. Sama aja. Ini lebih enak kan beda. Ingat oka beda. Kelatak. Saya ada kelatak di sini lah. Joss. Kok? Menarik. Oke guys, selamat datang di Nuta Story. Kali ini kita akan road trip sekaligus jalan-jalan, sekaligus vacation. Sebareng Alfa, Mbak Kakum, Mbak Uti, dan Nin juga semuanya di Jogja. Ini bener-bener seru banget kira-kira hotelnya di mana. Pastinya salah satu hotel favorit kita juga di Jogja. Nggak diindur sama sekali, terus sama apa lagi ya? Nah, di Jogja kita ngapain aja. Yang pertama kita mau makan soto seger kesukaan ayang. Yang cuma ada di Boyolali. Walaupun itu udah dibuka cabang di Salatiga. Tapi katanya paling enak tetap di Boyolalinya. Kita makan soto, abis itu kita akan jalan-jalan di Jogjanya. Masih belum tahu si jalan-jalan kemana. Ke hotel juga pastinya. Sekalian kita review hotel. Dan ada surprise juga untuk Mbak Uti yang ulang tahun beberapa hari yang lalu. Mereka ya. Walaupun udah di, kita akan ngasih kado gitu. Kita lihat nanti reaksi Mbak Uti, buji diri ngasih kado ya. Oke, udah ya. Bye. Menarik? Oh iya. Silahkan masuk dulu anakku, hati-hati. Oke guys, sekarang kita mau berangkat ke Jogja. Sebelum ke Jogja, kita akan makan soto kesukaan ayang terlebih dahulu. Kesukaan ayang? Nggak deng, dia juga suka banget guys. Semuanya suka-suka. Oke guys, jadi ini dia soto seger kesukaan ayang. Dan langsung aja ini birole. Nah, sekarang kita masuk dulu. Bismillah. Tidak ada apa-apa. Nek, ternyata apa-apa. Nek, ternyata apa-apa. Guys, enaknya soto disini adalah gorengannya banyak. Sama aja sih, kayak di salatnya juga banyak. Apa yang bikin beda? Kamu yang ngajak kesini? Ini lebih asli. Sama aja. Beda. Beda. Ini lebih enaknya beda. Ngetoknya beda. Betul. Ayo pesenlah. Ayo duduklah. Eh, di sini beda yang. Di sini ada bala-bala yang. Wah, lihat ini gorengannya diambil banyak banget nih ya. Ini mohon maaf nih. Ini dia tidak berlaku di sini. Kamu ambil apa yang? Oh iya, ini nggak ada nih sate-sate gini. Di salah tiga nggak ada. Cuma ada di sini. Mas, aku mau ini. Iya, taruh lah. Panas nggak sih? Nggak sih, ini biasa sih. Nah guys, ini cara ngeraciknya ya. Pakai kecap dulu. Segini. Terus sambel. Sambelnya segini. Terus jeruk nipis. Oke, kecap lagi. Joss. Ini udah pasti racikan iknuwardani paling enak sedini ya. Jadi jangan lupa kalau kamu makan soto, pakai racikan iknuwardani. Pakai racikan iknuwardani ya. Dan ini, ini otaknya guys. Otaknya bukan sate. Kalau di sini, ini otaknya langsung. Coba kita makan otak ya. Ini otak sapi ya. Bismillah. Oke guys, sekarang kita udah mau lanjut perjalanan lagi. Pasti ya ke Jogja. Ke hotel dulu baru ke tempat lain. Jadi langsung aja ini otawin ya. Oke guys, jadi sekarang kita udah sampai hotel dan aku akan cek kamar aku sama ayam nih. Bismillah. Oh, kebuka. Alhamdulillah. Oke, jadi ini dia kamarnya dan langsung aja di-roll. Sebenernya ini kamarnya mungkin nggak segede yang Hotel Bintang 6 waktu itu ya. Tapi sebenernya cukup homey banget dengan nuansa-nuansa. Lampu-lampu, warm-warm kayak gini. Terus juga ya WC-nya juga toto. Toto sih bagus sih. Dan yang aku suka adalah sebenernya kalau di Hotel Bintang bagus ya. Yang pelayanannya bagus. Itu pasti selalu ada kalau kita request ada bayi. Jadi biasanya disediain bedtap kayak gini guys. Bedtap-bedtap kecil itu. Aku paling suka hotel-hotel kayak gini sih. Yang bener-bener menyediain kita tuh bedtap kecil atau gimana. Misalnya apalagi kalau kita baru punya bayi kan biasanya daripada bawah dari rumah. Lebih baik kita di hotel juga. Yang paling senang lagi-lagi nih kalau di hotel yang emang bagus ya. Kita minta tempat bawa buat anak. Walaupun Alfa sebenernya bawa sama aku sama ayang. Tapi tetep aja kan ini kan tetep ya kadang-kadang dibutuhkan lah. Dan yang paling aku senang adalah. Lihat nih. Selamat datang di Yogyakarta. Alfa Rash kan tersuka warga nih. Semoga senang ya. Dengan artawal yang saya buat. A little touch. Little details tapi emang sangat oke. Aku sangat senang. Terus juga ada TV ya. Gatau nih TV bisa Netflix atau enggak ya. Terus lanjut lagi. Jadi ini tuh disediain. Apa nih namanya. Sofa yang panjang banget. Dan pastinya sofanya ini tuh langsung ke. Tuh. Pemandangannya tuh langsung ke kolam berenangnya gitu guys. Terus juga kolam berenangnya juga ada itu. Ada mini bar gitu ya. Kayaknya disitu ya. Aku senang sih. Aku akan berenang sih. Fix banget. Aku akan berenang. Jadi itu dia guys. Dan kita sekarang nyewanya 4 kamar. Sebenarnya maunya connecting roomnya tuh nyambung sampe sana. Ternyata connecting room itu biasanya cuma 2 kamar jadi 1 doang. Jadi akhirnya. Kita kamar sini. Sebelahnya mama papa. Sama ilal. Sebelahnya barin mas Abi. Gitu. Perfect. Oke guys. Yaudah. Intinya itu aja. Habis ini kita akan jalan-jalan. Antara ke mal atau berenang atau gimana lah. Oh iya. Sama kita mau surprise barin dulu nih. Oke. Kalau gitu langsung kita surprise barin. Hai. Sama saya muAll한데 lemas... Baik saya gitu ya. Kayaknya. Rem Teraz ayahnya apologize. sayang saya sedih aku juga jadinya masuk kotas kita masuk kotas Masya Allah tuh cium 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 mamanya lagi cium cium kita pindah mobil Kak pengen nyobain mobil baru Pak Udi dan Pak aku kan kalau berjalanan pulang lah gak jauh jadi kita nyobain pasang perjalanan makan aja boleh jangan kaya tempat tahun nanti Pak aku mau tukeran mobil jadi sekarang kita udah disampai di Santai Klasak ini tuh makan langsas jogging udah lama banget sih dulu gue pernah makan disini kayak 11 tahun yang lalu kan gue udah lupa sih rasanya gimana sama siapa kesini sama keluarga gue waktu itu gue sempat sama deket sama pacar jadi sama calon si gue juga tapi ya tapi gue bukan takdir hubungannya kan dari setengah jalan makanya gue sampe sekarang doblok karena gue selalu mau jadi gue 35 tahun yang lalu berarti umur gue masih 8 tahun gak perlu aduh gak ada pacar dong pacar gue gak ada satu pantai lagi disini menurut lu satu porsi berapa tuh tuh? oh 10 lah 10 kan? jadi cuma 2 1 porsi cuma 2 tusen 1 porsi cuma 2 tusen sebenernya cukup sih dan murah sepotnya karena dagingnya bener-bener pria ada di nasi dan aku belum pernah coba kalau itu udah pramakan sama malam bapak aku belum pernah coba jadi saat itu aku lagi kerja nah ini dia sate klasaknya ini lemak lu mau makan ya? lemak banget apa itu? lemak goreng oke guys sekarang ini krenyus itu apa? gak tau dari apa? gak tau deh pokoknya krenyus itu kayaknya lemak digoreng ya Bismillah ini kesukaan ayam dan ternyata fun pack ilau sama almarhum papa makan disini dan ini dia ini sate kelotoknya latak sate kelotok Bismillah ini joss kok coba makan Bismillah enak lembut dagingnya bener-bener gak alot gak alot cukup bonggung bonggung monggung yee yeeeee evview 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 The first day to you Sekarang juga Sekarang juga Oh ini, happy birthday Yeay Ya ada satu kado lagi Yeay Sampai-sampai Kalau caranya begini, Bon Mbak Huti itu mau lantan setiap hari Yang kasih kado-nya Cuma kasih kado-nya setiap hari Gak apa-apa kalau mau lantan setiap hari Berarti rezeki anak-anaknya Pancang Amin Amin Terima kasih Sama Sama Gak apa-apa terlalu happy yang bisa ditun Wih Aku yang udah ditun Wih 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 Selamat datang mulai Wih Selamat datang mulai Wih Wih Oke guys, terima kasih udah nonton Dan jangan lupa di like, comment, dan subscribe Dan terima kasih udah support kita Bye-bye, menarik Jangan lupa Jangan lupa like, share 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 Jangan lupa like, share